Indonesia telah mengalami resesi secara teknikal karena kontraksi ekonomi telah terjadi sejak kuartal keempat tahun 2019 dengan melihat kuartal sekuartal. Selama 3 kuartal terakhir, pertemuan ekonomi Indonesia berada di posisi negatif jika dibandingkan antar kuartal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertemuan ekonomi jika dibandingkan kuartal sekuartal pada kuartal keempat tahun 2019 mengalami kontraksi 1,74%. Pada kuartal pertama 2020 sebesar 2,41% dan kuartal kedua 2020 sebesar 4,19% quarter to quarter. Ada pun secara tahunan atau year on year, ekonomi Indonesia mencatatkan pertemuan ekonomi negatif sebanyak 5,32%. Untuk mengatasi potensi resesi, pemerintah harus mampu membangkitkan perekonomian agar laju pertemuan PDB di kuartal ketiga 2020 nanti tidak bernilai negatif. Pemerintah harus mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dengan andil 57,85% dalam struktur produk domestik bruto. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi 5,51% year on year, sementara kuartal yang sama tahun lalu mengalami pertumbuhan 5,18%. Hampir seluruh komponen dalam konsumsi rumah tangga terkontraksi pada kuartal kedua tahun ini, kecuali perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang masih tumbuh 2,36%, serta kesehatan dan pendidikan yang masih tumbuh 2,02%. Komponen dalam konsumsi rumah tangga yang mengalami konstraksi paling parah adalah restoran dan hotel sebanyak 16,53%, transportasi dan komunikasi jumlah 15,33%, serta pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya sebesar 5,13%. Untuk itu, pemerintah mendapatkan tantangan yang tidak ringan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Apakah stimulus penanganan COVID-19 selama ini telah mampu mendorong pulihnya konsumsi masyarakat? Lalu bagaimana langkah strategis dan praktis ke depan agar konsumsi rumah tangga dapat kembali bangkit dengan tidak menaksikan prioritas dalam mengendalikan pandemi?